Intro Test 1, 2, 3 Shalom saudara sekalian Selamat pagi Kita kembalikan merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam surat Yaakobus ya Saudara tidak ada seorang pun yang mau hidup mendarita ataupun ditindas Namun sebagai orang percaya kita tahu Bahwa hidup kita pun tidak luput ya dari penderitaan atau penindasan Terutama pada hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali Permasalahannya adalah bagaimana seharusnya kita bersikap surat sekalian Terutama jika penderitaan dan ketidakadilan itu menghampiri hidup kita Dan saya kira itulah yang hendak disampaikan oleh Yaakobus Kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Yang waktu itu mereka tersebar ya Sampai ke berbagai daerah pada saat itu Para pembaca pertamanya Nah seharusnya kalau kita melihat di ayat pertama sampai ayat ke enam Kita sudah melihat bagaimana Yaakobus memberikan peringatan keras kepada Sekelompok orang kaya yang pada masa itu memakai kekayaan mereka dan kuasa mereka Untuk menindas umat Tuhan Nah Yaakobus mengingatkan mereka yang hidup demikian Sebaiknya mereka menangis dan meratap Sebaiknya mereka mulai takut dan menyesali perbuatan mereka dari sekarang Sebab jika tidak maka sengsara yang akan menimpa mereka akan sangat dasyat Sekarang di ayat yang ke tujuh sampai ke sebelas Kita melihat Yaakobus memberi nasihat atau memberikan penguatan kepada umat Tuhan yang tertindas Dan mereka yang hidup dalam penderitaan di saat masa penantian ini Dia berkata seperti ini di ayat yang ke tujuh Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan dikatakan ya Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu Karena kedatangan Tuhan sudah dekat Saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu Saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia yaitu mereka yang telah bertekun Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan Demikian jauh pembacaan firman Tuhan saudara sekalian Saudara kita bisa melihat dengan cepat disini ya ada tiga sikap yang dinasehatkan oleh Yaakobus kepada orang percaya waktu itu Yaitu bersabarlah tegukanlah hatimu dan jangan bersungut-sungut Saudara ketiga sikap ini bukanlah cerminan seorang yang lemah ataupun pasrah ya Sebaliknya ini adalah cerminan dari orang-orang yang percaya akan janji dan kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu Seperti seorang petani ya yang terus menanti hasil akhir yang berharga dari tanahnya Mengapa dia bisa bersabar menanti? Karena dia percaya akan datang masa tuai setelah hujan turun di musim gugur dan di musim semi Nah sedemikian pastinya lah janji Tuhan bahwa ia akan datang kembali menyelesaikan segala penderitaan dengan ketidakadilan ini selama-lamanya Dan menghargai kesetiaan umatnya yang menanti dengan sabar Saudara memang mudah ya untuk mengatakan oh bersabar tegukan hatimu ketika hidup kita baik-baik saja Namun ketika tantangan hidup datang sudah sekalian seperti orang-orang Yahudi Para pembaca surat Yaakobus waktu itu tentu tidak mudah Tetapi sekali lagi surat sekalian Mengingat akan janji dan kedaulatan Tuhan yang akan datang kembali segera Dan menyerahkan seluruh perkumulan ke dalam kuasa pemeliharannya Sebenarnya itulah yang akan menolong kita terus bersabar menanggung semua penderitaan dan ketidakadilan di dunia ini Itulah yang akan terus memelihara iman kita tetap teguh Dan menjauhkan kita dari keluh kesah Dari sungur-sungur yang sia-sia Yang sebenarnya tidak menyelesaikan masalah Sebaliknya hanya akan menambah penderitaan kita Mereka yang bertekun Tetap pertahanan penderitaan dan ketidakadilan Tidak akan dilupakan Tuhan Seperti Ayub Oleh karena itu surat sekalian Dalam masa menantikan kedatangan Tuhan ini Apabila penderitaan dan tantangan menerpa hidupmu Ingatlah firman Tuhan ini Dan teruslah bersabar dan teguh Walaupun kita tidak mengerti Dan janganlah kita bersungur-sungur Karena Tuhan tidak pernah melupakan apalagi meninggalkan kita Dia akan kembali dan akan membebaskan kita Jangan berpaling kepada dunia ini surat sekalian Yang dengan kekayaan dan kekuasaan menindas orang lemah Demi mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan kesenangan diri Mereka berpikir dengan demikian mereka bisa lolos dari penderitaan Tidak surat sekalian Justru penderitaan yang lebih mengerikanlah yang menanti mereka Jadi saudara tetap sabar, tetap teguh, dan tidak bersungur-sungur Kiranya Tuhan menolong kita Untuk tetap setia Tetap bersabar Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali Amin